Salah satunya ini, tadi kan buah sudah ya, yang berikutnya apa? Ini, ini. Saya cuma pesan kepada guru sekalian, minumlah beliau-beliau ini tiap hari. Beliau, sebelum berhempah dan rimpah ini mahal. Karena kemarin saya lihat, ada di satu hotel, orang makan rebusan, kayak gini kan, 355, ya, makanya ini dimakan nih tiap hari, caranya gimana? Ya banyak, Anda mau bikin jadi lauk, bisa, ya kan, kuahnya diminum, atau kalau enggak, Anda bikin wendang. Ini model-model kayak begini aja nih, misalkan nih, jerukin, apa namanya, jerukin. Ini dia doang, ya. Bapak-bapak dibikin, wuh enak banget, beneran. Mau dibikin ya, enggak ada, tapi enggak ada air putih, enggak ada air itu. Kayak yang panas sih. Ada? Wuh, udah lengkap, kan, kayaknya. Kita buat, Pak Edi. Jadi, Ini udah cuci belum? Udah. Udah? Kalau udah dicuci mah nggak usah digiti, sama kulit-kulitnya aja. Potong nggak aja kan? Kena tangan, nangis. Saya sering motong gigit-gigit. Udah belajar dicacap. Cep, gitu kan. Udah masuk cicik. Terus pakai kunyit, apa? Apa namanya? Sener. 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 Biar cepat aja. Biar ada suaranya. Mau tambah apa lagi? Tambah jahe juga boleh. Apa? Jahe. Karena jahenya kan sudah diituin nih. Nanti, Bapak-bapak boleh ambil. Tuh, cempluk. Ini orang yang mandi dulu, lebih dicambut. Tapi, Anda rutin ini nih tiap hari. Dan nggak usah khawatir, Ginggalnya kena. Kalau dalam jumlah tidak berlebihan. Sampai sekarang, saya nggak tahu. Coba nanya orang-orang, Teman-teman di jenis kesehatan. Apakah ada orang di Cilacap yang keracunan kunyit? Nggak ada lah. Itu takut banget minum begini doang. Nanti minum ginjal. Padahal yang bikin masalah ginjal, Itu pemanis buatan. Misal. Iya kan? Kalau ada baca minuman-minuman, Yang ada sekarang itu, Yang ada pemanis buatan. Ada peringatan di bawahnya. Jangan diminum ibu hamil, Menyusui anak di bawah lima tahun. Tapi diminum sama anak-anak. Berantakan tuh ginjal. Cuci darah mereka. Itu yang terjadi. Tapi orang tuanya, Nggak menerlin beginian. Saya. Gitu loh. Udah tuh, Dapat tuh, Mana air panasnya. Udah kan? Udah. Kita aduk-aduk dikit. Udah dia, Baru kita tambahkan jeruk nipis. Kalau bapak-bapak, Montong jeruk nipis, Biasanya begini. Betul? Mentang-mentang kuat. Aslinya, Montong jeruk nipis itu begini aja. Gini. Biar gampang digini. Gitu ada ilmunya. Kan gitu. Kasih jeruk nipis dia. Masya Allah. Kasih dikit-dikit. Terus kasih, Madu. Madu aja pak. Ya aduk-aduk. Sambil baca Al-Fatihah. Barukah ini jadinya kan? Salawat inu. 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 Eh beneran. Ya. Nanti diperaktikin. Ya Allah berkahi minum ini. Gitu. Udah. Kasih air putih biasa dikit. Cuker kan? Cuker. Hah? Baunya aja udah lengger. Baunya segera. Baunya segera banget. Baunya segera. Bapak apa ingin ya? Semua gak berbagi nih kan? Berbagi. Berbagi. Kalau Bapak yakin enzim Bapak bagus, berbagi aja. Pakai kan pake gelas. Minum dulu. Ah, haus ini orang kayaknya. Itu Pak. Reset-reset pake buat ibu-ibu gampang hamil. Itu doang. Kalau anda yang baca. Wih. Wah, Aris. Biasanya. Ibu yang jauh jual segitu berapa dia Pak? Paling 2 ribu. Seribu kan? Masya Allah gitu kan. Paling tuh. Nih, saya kasih tau sedikit. Reset ilmunya. Nih, kunyit. Kunyit ini. Ya, kunyit ini beberapa sekalian. Adalah satu impan. Ya, di Indonesia banyak banget kan? Tapi di Jepang. Di Okinawa, di Jepang. Itu tiap hari orang sana minum kunyit. Makan kunyit. Segalanya dikunyitin sama dia. Sehingga di sana itu. Usia harapan hidupnya 90 tahun ke atas semua. Salah satu asia mereka ini. Jadi sekarang itu kita terlalu lebay dalam minuman-minuman kekinian. Sehingga kita lompak sama mereka-mereka ini. Yang Allah cipta kan khusus di negeri ini loh. Kebanyakan. Ya. Yang Allah cipta kan khusus di negeri ini loh. Terima kasih.